Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar nih semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin nah jumpa lagi di channel aku Nindisa Smita di video kali ini aku mau share beberapa kegiatan aku nah ini aku udah lahiran ya teman-teman jadi perut aku udah kempes nih nah ini aku lagi mau beres-beresin rumah karena kemarin tuh beberapa hari tuh banyak tamu gitu ya dateng ke rumah gitu jadi aku pokoknya ribet banget remong banget gitu gak sempet bikin video dan juga rumah juga jarang dibersihin gitu ya jadi sekarang aku mau bersih-bersih rumah nah ini dia kamar aku bener-bener berantakan banget dan banyak bantal guling gitu ya pokoknya ini ribet banget lah kalau mau tidur karena di kamar ini udah isinya tuh udah 4 orang gitu nah ini si bocil lagi bantuin untuk turun-turunin bantal ini aku mau ganti spray ya teman-teman karena ini spraynya udah lumayan lama udah 2 mingguan belum mau ganti jadi langsung aja aku ganti nah untuk alas mattressnya gak aku ganti gak aku cuci karena kemarin udah aku lantriin ya jadi masih bersih kalau untuk alas mattress gak terlalu sering aku ganti juga sih cuma kalau bener-bener udah lama banget udah kotor gitu jadi langsung aku lantriin paling 1 bulan gitu baru aku lantriin oke teman-teman langsung aja lanjutin aku mau unboxing spray jadi kemarin aku habis belanja di Lazada ya nah ini tuh aku beli di spray nah aku tuh suka banget plus ini tuh bebas ongkir ya nah buat kalian yang mau bikin tengah tahun tambah pol aku saranin untuk langsung belanja di Lazada 77 mid year sale tanggal 5 sampai 7 Juli nah karena bakal ada gratis ongkir seluruh Indonesia Lazada 77 sale bikin pol nah oke lanjut teman-teman balik lagi kesini nah ini dia spray yang aku beli jadi ini tuh aku pilih ukuran yang 160x200 untuk motifnya aku pilih motif yang love love gini untuk warnanya macem-macem gini ya aku suka warna-warni lagi ya jadi ini aku beli yang motif kayak gini sebenernya motifnya tuh banyak banget dan bagus-bagus banget teman-teman dan yang paling aku seneng bahannya tuh super adem banget jadi nyaman buat bobo dan juga ada anti gesernya jadi gak gampang berantakan cocok banget buat teman-teman yang punya anak kecil yang suka loncat-loncat di kasur oh iya aku juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ngucapin atas kelahiran putri aku ya Alhamdulillah anak aku lahir dengan selamat dan sehat nah sekarang ini anak aku lagi di kamar kedua karena kamar yang ini baru aku ganti spray jadi aku tau disana dulu oke tadi aku udah selesai pasang spray sekarang lanjut pasang sarung bantal sama sarung guling nah ini untuk sarung bantalnya udah ada lisnya gitu ya di pinggirnya terus juga untuk sarung gulingnya juga udah langsung ada tali serutnya jadi gak usah rempong-rempong buat masangin untuk talinya gitu tinggal diserut aja tuh kayak gini jadi cepet banget karena aku tuh paling seneng kalau beli spray tuh udah ada serutnya gitu untuk gulingnya karena cepet gitu gak ribet teman-teman tuh kalau biasanya kan kalau talinya pasang sendiri kan harus cari cemiti dulu tuh jadi agak susah gitu ya oke ini udah selesai aku pasang sarung bantal gulingnya sekarang aku lanjut rapi-rapiin ini ya disini tuh udah nah ini aku udah kelar sekarang aku mau lanjut untuk rapi-rapiin bagiin di kamar aku dan ini aku juga mau ganti tali korden tadi tuh mau ganti cuman terus aku skip gitu ya dan ini aku langsung ganti satunya nah tuh aku ganti yang warna putih biar lebih cakep gitu dilihatnya dan juga udah bosen pake yang warna coklat jadi aku ganti dan sekarang waktunya bersih-bersih di bagian sini nah biasanya aku kalau pumping tuh disini ya teman-teman jadi aku taruh untuk alat pumping dan juga botol-botolnya tuh disini tapi sebelumnya dicuci dulu jadi kalau udah kering baru aku taruh disini tuh pokoknya disitu posisi enak banget untuk pumping sambil scroll-scroll tiktok atau IG gitu dan lanjut di sebelah sini juga aku rapi-rapiin tapi disini gak terlalu berantakan sih cuman ini ada kabel aja dan oke ini untuk kamar aku udah kelar tadaaa ini dia udah rapi ya lumayan lah daripada tadi berberantakan banget berserakan dimana-mana oke lanjut lagi sekarang waktunya untuk bersih-bersih di bagian ruang tengah nah ini tuh bener-bener berantakan banget ya karena disini tuh banyak banget mainan si bocil mobil-mobilan si bocil tuh tapi sebenernya belum boleh diberesin sih cuman karena aku udah risih banget jadi aku cicil dulu untuk bersihin sebelum anaknya nongel lagi karena dia lagi main pokoknya disini tuh selalu berantakan ya jadi yang katanya buat temen-temen tuh kok rumahnya rapi terus sih belum ada anak kecilnya ya rumah aku tuh berantakan terus setiap hari cuman aku rapiin gitu yang aku posting ya setelah aku rapiin kecuali di youtube ya kalau youtube tuh bener-bener rumahku pas berantakan dan aku videoin dari aku beres-beres sampai rapi lagi oh iya dan ini sih bocil udah dateng dan dia protes ya untuk mainannya aku beresin tuh dia tuh lagi ngambek katanya truk kesayangan dia aku masukin yang warnanya oran tuh dan aku baru cari-cari lagi tapi belum ketemu biar dia yang cariin dia tuh pokoknya paling gak suka ya kalau mainannya tuh aku beresin tapi aku paling gak seneng kalau rumahnya tuh berantakan jadi emang berkebalikan banget gitu tuh tapi dia berhasil aku bujuk dan akhirnya boleh untuk diberesin sebenernya kalau mood anak aku tuh lagi baik dia malah bantuin aku untuk beres-beres loh cuman mungkin ini tadi dia habis main terus dia tau untuk mainannya di rumah tuh aku beresin dia lagi agak sebel gitu jadi dia tadi ngambek tapi ini udah berhasil aku bujuk jadi oke disini udah rapi sekarang aku mau intip dulu nih si baby aku tuh dia lagi bobo temen-temen udah balik lagi di kamar aku ya karena emang ternyaman tuh disini tuh dia lagi bobo tapi masih kloget-kloget gitu lucu banget dia baby tuh kecil mungil gitu kalau siang bobo terus tapi kalau malem bikin begadang temen-temen tapi harus tetep dinikmatiin dan juga disyukurin karena ini prosesnya harus dilalui oke lanjut temen-temen sekarang aku mau rapi-rapiin disini di meja minibar sama di dapur aku nah tadi tuh ada obat karena kemarin tuh anak aku lagi panas gitu ya tapi alhamdulillah ini udah sembuh jadi aku taruh lagi di kotak obatnya nah ini juga dapur juga berantakan ini juga ada apa namanya cucian-cucian gitu tapi gak banyak sih karena ini aku gak masak ya ini masih ada apa sayur kemarin jadi aku angetin sama aku tadi juga beli sop kulit untuk anak aku nah ini aku taruh aja disini aku rapiin disini ya biar gak ada semut jadi pokoknya kalau makanan gitu kadang aku taruh di atas kompor jadi gak bakal direbung semut ya temen-temen oke ini aku lanjut lap-lap di bagian dapur karena bener-bener banyak minyak itu jadi aku lap-lapin semuanya sampai bersih dan lanjut tugas seorang ibu yang setiap harinya adalah cuci piring ya pasti selalu cuci piring gak ada gak mungkin gak cuci piring nah ini aku langsung aja cuci piring walaupun dikit jadi biar bersih gitu ya kalau rumah bersih gak ada cucian numpok itu bener-bener syahdu banget tinggal rebahan aja tapi kalau aku gak bisa kalau habis ini rebahan pasti si bibinya udah nangis minta nenen oh iya temen-temen setelah lahirannya aku jarang banget masak ya jadi aku jarang banget bikin video masak-masak sebenernya udah pengen banget bikin video masak-masak dan juga masak gitu ya udah kangen banget masak-masak di dapur pink ini tapi masih mager masih mengumpulkan niat karena emang masih rempong gitu ya ngurusin baby jadi next aja doain ya cepet semangat cepet bisa produktif lagi kayak dulu oke temen-temen ini aku udah selesai untuk cuci piringnya udah kelar lanjut pasti aku selalu cuci tangan biar tangannya tuh bersih oke temen-temen aku udah selesai semuanya udah selesai bersihin dari ruang tamu ruang tengah dapur ruang makan terus juga udah unboxing paket udah ganti spray udah bersih-bersih kamar sekarang waktunya untuk pamitan buat temen-temen nih jadi sampe disini dulu ya video aku kali ini video aku singkat ya cuma 9 menit gak ada 10 menit karena emang ya belum bisa produktif lagi kayak dulu tapi gak apa-apa semoga bisa cukup untuk menghibur temen-temen semuanya thank you for watching see you di next video bye bye makasih temen-temen oh ya jangan lupa bantu subscribe lagi dan komen ya bantu jenio nampak 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 jenio nampak jak ya Terima kasih